Ternyata kotoran ayam tidak najis. Ayam di antara binata yang sering bercampur dengan kehidupan manusia dalam keseharian. Seringkali kaki terpijak atau tangan tak sengaja menyentuh kotorannya. Mengingat hewan ini sering berbaur dengan kita, sangat perlu kita pelajari hukum kotoran ayam. Najis atau kah suci? Di sini, akan kami paparkan sebuah kaedah yang dapat membantu mengetahui hukum masalah ini dan banyak masalah lainnya yang sejenis, yaitu, kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Ibnu Qudamah Rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni, kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan adalah suci. Dalam Fatwa Lajenah Daimah atau Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia diterangkan, air seni hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Kalau dipergunakan pada badan karena suatu kebutuhan, tidaklah mengapa sholat dalam kondisi demikian. Fatwa Lajenah Daimah Artinya, kotoran hewan yang haram dimakan hukumnya najis, mengikuti hukum dagingnya yang haram dimakan. Kesimpulan inilah yang dipegang oleh madhab maliki dan hambali, mausu'ah al-fiqhiyah al-kwaitiyah. Ayam di antara hewan yang halal dimakan, sehingga kotorannya tidaklah najis. Demikian juga hewan-hewan lainnya yang halal dimakan, seperti sapi, kambing, bebek, dan seterusnya. Ada beberapa argumen yang menguatkan kaidah di atas. Pertama, hukum asal segala sesuatu adalah suci, sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Untuk kotoran ayam dan seluruh hewan yang halal dimakan, tidak ada dalil yang menyatakan kenajisannya. Kedua, hadis dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uql atau Uranah menemui Nabi s.a.w. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah s.a.w. memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak mungkin Nabi s.a.w. menyarankan obat dari barang yang najis. Ketiga, masih keterangan dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu. Sebelum masjid dibangun, Nabi s.a.w. sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangatlah tidak mungkin Nabi s.a.w. sholat di tempat yang najis. Keempat, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing, karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Bolehnya sholat di kandang kambing dan tidak ditemukannya perintah untuk membersihkan kotoran kambing terlebih dahulu sebelum mempergunakan kandang kambing sebagai tempat sholat, meskipun kalau dibersihkan, tetaplah ada sisa-sisa kotoran yang menempel di pelataran kandang itu. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing serta seluruh hewan yang halal dimakan tidaklah najis. Demikian, Wallahu a'lam bis salam.